Dalam seminar wawasan kebangsaan yang langsung dipandu oleh Pangdam 2 Sriwijaya Mayor Jendral TNI Irwan menyampaikan sejumlah materi terkait kondisi bangsa Indonesia saat ini. Seperti pertumbuhan jumlah manusia yang hidup di bumi. Ia mengatakan bumi seharusnya hanya mampu menampung 3 hingga 4 miliar manusia, namun saat ini sudah melebihi dari angka tersebut. Sehingga kondisi bumi semakin tidak seimbang. Selain itu, ia juga menjelaskan jika 70% konflik yang terjadi di dunia disebabkan akibat perebutan energi. Karena energi posil saat ini semakin berkurang, sehingga memicu terjadinya konflik yang terus terjadi. Majen TNI Irwan menegaskan disinilah peran aktif generasi muda sangat dibutuhkan, terutama dalam penanganan jangka panjang, agar negara Indonesia tetap kuat, mengingat sumber daya di negeri ini cukup berlimpah. Itu perlu disampaikan kepada generasi muda sebagai generasi penerus, sebagai agen perubahan. Mereka harus tahu bahwa wawasan kebangsaan, ketahanan nasional itu sangat diperlukan oleh generasi muda, dalam angka menjaga persatuan dan kesatuan bangsaan. Sementara Rektor Universitas Bengkulu Ridwan Nurazi menyambut baik kuliah umum yang diberikan oleh Pangdam, menurutnya saat ini generasi muda sudah banyak meninggalkan pengetahuan terkait wawasan kebangsaan. Seperti kondisi bangsa dan tantangan ke depan, baik di bidang militer, ekonomi, politik, sosial, dan lainnya yang mulai diperdebatkan. Kita tidak mau bangsa ini menjadi remuk, redam, dan pecah. Walaupun kita macam-macam, ini kembali. Itu yang perlu dipahami.